Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-sia. Maka berbicara lah sofar orang Naama. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempemalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu, dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, dan menadahkan tanganmu kepadanya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu, dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemamu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh, dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya, seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteramu. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi, mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka, hanyalah menghapuskan nafas. Baik, sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.